KESIMPULAN KESIMPULAN Materi tuntutan pidana Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana Atas diri terdakwa kami selaku jaksa penutup umum dalam perkara ini Wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana Yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriyansa Yosua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan Dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa sopan di dalam persidangan Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Maka kami penutup umum dalam perkara ini Menuntut supaya menjadi hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati Dengan pidana penjara selama 8 tahun Dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Tiga, menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan Poin 83 Dikembalikan kepada jaksa penutup umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu Empat, menetapkan kepada terdakwa Terdakwa Putri Candrawati dibebani membayar perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian tuntun pidana ini kami bacakan Dan diserahkan dalam sindang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Tiga, jaksa penutup umum Demikian yang boleh Tiga, waktu tenang hari ini Terima kasih.